4 dari 6 orang memenuhi panggilan polisi untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat acara pernikahan Putri Rizik Syihab. Polisi juga akan memanggil Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Jumat besok terkait kerumunan masa Rizik Syihab di Bogor, Jawa Barat pekan lalu. Polda Metro Jaya memanggil 6 orang untuk klarifikasi atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan Putri Rizik Syihab pada 14 November kemarin. Empat orang memenuhi panggilan, sementara dua orang lainnya, saksi nikah dan sopir tenda berhalangan datang. Mewakili pihak acara, tim kuasa hukum DPP Front Pembela Islam mengatakan upaya pembatasan tamu undangan sudah dilakukan dengan hanya mengundang 30 orang, tetapi masa yang datang melebih undangan. Kita sudah melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal, artinya mitigasi untuk acara tersebut sudah dipersiapkan. Apa itu? Yang pertama, jalan kita memohon penggunaan jalan penutupan ya, penggunaan jalan umum itu panjang. Artinya kita harapkan masa itu menyebar gitu. Kemudian, apa, titik-titik itu tertentu kita sediakan tempat cuci tangan. Kemudian kita sebar, kita sediakan banyak masker dari para donatur dan dari pihak internal juga. Kemudian hand sanitizer kita sediakan. Protokol kesehatan terus kita umumkan bahwa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan selalu serta menggunakan masker. Lalu terkait rencana pemanggilan Rizik Sihab, polisi mengatakan akan memanggil Rizik tergantung pada hasil klarifikasi dan bersifat dinamis. Klarifikasi adalah dalam rangka penyelidikan. Klarifikasi adalah dalam rangka penyelidikan. Tujuan penyelidikan adalah menentukan ada atau tidak adanya pidana. Untuk naik kepada penyelidikan itu dibutuhkan gelar perkara. Gelar perkara itu tidak cukup satu kali. Bisa dua kali, bisa tiga kali, bisa empat kali, tidak ada batasan. Untuk menentukan naik atau tidaknya. Kalau dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan dari hasil gelar perkara, itu diundang. Kalau dengan tidak dipanggil saja sudah cukup, bisa menentukan, ya enggak perlu. Penyelidikan itu bersifat dinamis. Kalau kita sudah bisa menentukan ada-ada pidana-nya, kalau misalnya ada, ya sudah bisa dinaikkan. Atau perlu dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Rekomendasi gelar perkara dari berbagai macam unsur, kita lakukan. Gitu, jadi jangan dianggap berlebihan, karena memang setiap yang diundang pasti dibutuhkan keterangannya. Polisi juga akan memanggil 10 orang dari unsur pemerintah dan FPI terkait kerumunan simpatisan Rizik Sihab di Bogor, Jawa Barat pada 13 November kemarin. Klarifikasi 10 orang akan digelar di Polde Metro Jaya Jumat besok. Kadif Fumas Polri mengatakan ada kemungkinan Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, juga diundang untuk klarifikasi terkait kerumunan di Megapendung itu. Dari hasil klarifikasi atau dari fakta, kalau memang penyidik nanti menemukan adanya suatu kegit yang dibutuhkan, nanti kita tidak menutup kemungkinan, nanti kita akan mengundang untuk klarifikasi Gubernur Jawa Barat. Yaitu itu, akan gitu ada klarifikasi. Tapi kita nanti menunggu dari hasil klarifikasi yang nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat besok tanggal 20. Karena untuk Jawa Barat adalah bahwa peraturan-peraturan yang digunakan adalah peraturan Bupati maupun peraturan Wali Kota di sana. Kemarin, Polda Metro Jaya telah memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dugaan kasus pelanggaran protokol kesehatan di acara pernikahan Putri Rizid Sihab di Petamburan Jakarta. Anies diklarifikasi selama 9 jam dengan 33 pertanyaan. Jawabannya dilampirkan dalam laporan 23 halaman. Selain Anies, sejumlah pejabat juga diperiksa mulai dari Wali Kota Jakarta Pusat, Kepala Biro Pemprov DKI Jakarta, Camat, Ketua RW, dan Ketua RT, hingga Kepala Satpol PPDKI Jakarta. Sementara lurah petamburan tidak bisa hadir karena setelah diuji swab, ternyata dinyatakan positif COVID-19. Tim Liputan Ainews melaporkan. Polisi terus mendalami adanya dugaan tindak pidana dalam pelanggaran protokol kesehatan di kediaman Rizid Sihab 14 November lalu. Polisi memanggil saksi mulai dari lurah hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kerumunan simpatisan Rizid Sihab di Megamendong Bogor dan Petamburan Jakarta beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa untuk mengklarifikasi terkait kerumunan yang terjadi di kediaman Rizid Sihab pada 14 November lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta berharap klarifikasi dari Gubernur Anies Baswedan bisa menjadi titik terang dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan ini. Saya meyakini bahwa seluruh proses ini akan berjalan baik, lancar. Jadi masyarakat kita harapkan tidak usah berspekulasi, memberi peradukat berbaik. Kami hormati, klarifikasi ini dan Pak Gubernur sudah memberikan contoh yang baik dengan hadir, tidak kecewa, tidak marah, menghormati dan mengikuti seluruh rangkaian proses klarifikasi. Polisi juga memanggil sejumlah saksi mulai dari camat hingga wali kota Jakarta Pusat. Hal ini untuk menentukan status pelanggaran protokol kesehatan apakah masuk dalam tindak pidana atau tidak. Terkait sanksi, dalam pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan menyebut, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dipidana penjara paling lama satu tahun dan dendap atau paling banyak 100 juta rupiah. Sementara pasal 14 Undang-Undang tentang wabah penyakit menular menjelaskan, setiap orang sengaja menghalangi penanggulangan wabah diancam penjara satu tahun dan dendap 1 juta rupiah. Di pasal 15 juga dijelaskan, setiap orang mengelola bahan tidak benar dan menimbulkan wabah diancam penjara 10 tahun dan atau dendap 100 juta rupiah. Dan untuk badan hukum diancam sanksi berupa pencabutan izin usaha. Sementara itu, sidang perdana kasus dangdutan yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmat Edi Susilo, mulai dikelar di Pengadilan Negeri Tegal selasa siang. Wasmat keberatan atas dakwaan jaksa karena dari awal kasusnya justru ditangani polisi, bukan oleh penyidik pegawai negeri sipil PPNS yang diberi kewenangan sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Wasmat yang juga menyoal pasal yang dikenakan kepadanya. Padahal Kota Tegal tidak sedang memperlakukan PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini karena PSBB Kota Tegal telah dicabut sejak 23 Mei lalu. Sehingga ia meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan dakwaan jaksa. Presiden Joko Widodo siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.